Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman semua Saya sekarang ada di rumahnya Pak Jarno Pak Jarno ini memproduksi gula semut Ini UKM yang selama ini kita dengar mungkin agak setengah-setengah Bingung apa itu gula semut Di sini tempat pembuatannya, produksinya Pak Jarno yang punya, pemiliknya Ini nanti kita bisa lihat prosesnya Tepatnya di Desa Labuan Ratu 4 Kecamatan Labuan Ratu, Kabupaten Lampung Timur Kita lihat proses pembuatan gula semut sampai selesai Semut, di sini tempat pembuatannya, produksinya Kita lihat proses pembuatan gula semut sampai selesai Pak Jarno, ini saya ingin banyak tahu ini proses pembuatan gula semut ini Ini tahapan yang keberapa Pak Jarno pada saat seperti ini Yang pertama nya kan kita ambil nira dari buon belaka itu Baru kita saring penyaringan untuk direbus Setelah penyaringan baru direbus Itu mungkin makan waktu sampai 3 jam Baru gula udah tua seperti ini Yang udah tua itu dilihat di air Pak kalau udah tuangan Dilihat di air itu dituangkan di air, kalau dipegang udah keras Itu kan gula udah tua Baru dituruni seperti ini Pak Baru diadu-adu Yang aduk mungkin gak lama, mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit Jadi ini bahannya nila itu tadi, nila dari pohon kelapa itu Terus ini warna coklatnya? Iya Pak, ciri khas Memang-memang bawaannya ya? Nah ciri khas gula merah itu ya seperti ini Oh, arti gak ada campuran-campuran lagi Kalau yang bisa warna kuning itu kan itu pakai natrium Oh Natrium di sempit Khusus itu kan Tapi nanti ini buka kalau udah jadi gula semut Nanti warnanya kuning Ya gak ada warna coklat gitu ya Kenapa kok namanya gula semut? Iya, kalau masalah nama gula semut Itu mungkin ya dari dulu pertama Itu dari Banyumas Purbalingga Itu memang katanya gula semut Bahkan saya udah tanya, kenapa kalau dinamanya gula semut Saya bilang bahwa itu Katanya bentuknya itu kayak waktu semut bikin lubang Ya, mempunyai butiran-butiran Itu hampir sama Ada kasiatnya ya untuk membuat gula semut ini ya? Kalau kasiat memang ya namanya gula itu kan ada cuma Dari ahli-ahli yang sudah kami itu kan pernah lihat di kafe Itu kan ada termasuk keutamanya sebagai pengganti penyakit gula Oh, arti menghindari gula pasir ya? Teman-teman, ini kita bisa menyaksikan Pak Jarno lagi proses buat gula semut juga Ini banyak manfaatnya yang jelas mengurangi Kita coba untuk tidak banyak makan gula pasir Jadi ini lebih natural, lebih alami Pakai asal bahannya dari nila kelapa Begitu Kalau di hotel-hotel itu biasanya ada kan? Ya Ini gula semut belum banyak di Lampung Timur produknya Tapi ini tempat Pak Jarno ini Banyak yang sudah tahu bahwa memproduksi gula semut Kalau pun ada, saya pernah dengar itu kurang lebih ada dua di kesamatan Dari 24 kesamatan yang ada di Lampung Timur ini Terima kasih telah menonton! Ini proses pembuatan gula semut Ini proses pembuatan gula semut ini Ini proses pembuatan gula semut ini Ini proses pembuatan gula semut ini Belum terlalu kering benar ya? Belum terlalu kering benar ya? Terus diratakan lagi Pak Sampai 4 atau 5 kali Barulah nanti bisa agak hancur itu Teman-teman kita coba lihat ini Mengayakan sampai halus Saya coba mengikuti konsepnya Pak Jarno Teman-teman ini proses dari dapur tadi belakang Sekarang ini mulai pengayakan Ini tadi Mas Jarno itu posisi yang sudah kering dijemur sini ya? Terus untuk ini bisa jadi kayak pasir ini gimana? Tadi itu diaduk-aduk Oh diaduk-aduk Terlalu diaduk Terlalu diaduk Nah ini yang namanya proses Jadi kayak gula semut itu yang nantinya ya? Iya Sampai halus benar sampai hilang ini ya? Serbuk-serbuk yang besar itu? Yang besar kan bisa susah Pak Terlalu halus Sudah kering 2 hari Sudah kering baru dipermas Oh pada saat seperti ini 2 harian ya jemur Dan nunggu cuaca bagus juga ya? Iya kalau cuaca mendung Kita simpen dulu gak apa-apa Terus ada panas lagi jemput lagi Tidak ada panas Teman-teman Ini Pak Jarno yang membuat memproduksi gula semut ini Ini hasilnya Ini UKM gula semut Mereknya apa Mas? Gendis Mulia Gendis Mulia Ini yang namanya UKM yang perlu kita bela Ini yang perlu kita beli UKM kuat, UKM mandiri Jadi teman-teman semua itu gimana caranya Harus beli produk-produk UKM Biarin UKM kita berjaya Pada saat UKM berjaya Masyarakat kita yang punya UKM ini Yang memproduksi seperti ini Akan sukses Nah kita harus bela Ini nih Udah jadi Udah dikemas Mungkin kalau misalnya ada teman-teman Saya mau pesen kayak mana Pak Jarno Nomor teleponnya Ini gak ada nomor teleponnya nih Berapa nomor teleponnya? 0853 0853 66 66 30 32 82 85 85 Nah teman-teman bisa Pesen di nomor ini nanti Handphone Memang gak bisa langsung jumlahnya banyak Karena perlu stok banyak juga Jadi harus prosesnya agak panjang Sekarang kita mau coba Ini gula semut Dengan rasa jahe Iya Yang ini benar-benar burni rasa jahe Coba kita serutup dulu Teman-teman sampai disini dulu Kita mengunjungi UKM Gendis Mulio Yang ada di Labuan Ratu 4 Mari kita menikmati gula semut ini Yang sehat Menghindari juga penyakit Sekarang kita Banyak harus membeli UKM yang ada produk-produk UKM yang ada di Lampung Timur Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih